Teror pocong meresahkan warga di Dusun atau Desa Serui, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan dalam beberapa hari terakhir ini. Kendatipun bentuknya menyerupai mainan, warga mengaku resah dan meminta polisi menyelidiki kasus ini. Terlebih oleh pelaku pocong tersebut diletakkan di depan pintu rumah warga. Rifai dalam kurung 44 salah satu korban dari teror pocong mengatakan dirinya kaget bukan kepalang saat mendapati buntalan kain kecil berbentuk pocong berada di gagang pintu depan rumahnya saat pagi. Tak hanya dirinya, beberapa tetangganya juga mengaku mengalami hal yang sama. Tetanggaku juga sama ada empat rumah yang dikasih pocong kecil itu, padahal saya juga nggak ada masalah dengan siapa-siapa kok tiba-tiba di teror itu, tandasnya. Atas kejadian itu, warga kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada PMD Serui. Tikam Kepala Desa Serui itu mengaku sudah menerima laporan terkait adanya teror pocong itu. Menurutnya peristiwa tersebut juga terjadi sejak 10 hari terakhir ini. Diketahui kain putih yang menyerupai pocong itu kemudian dibuka bersama-sama di kantor Desa Serui. Ternyata kain itu berisikan daun kelor, daun jarak, hingga daun suruh. Pihak Polsek Winongan sudah mengamankan barang tersebut dan membakarnya. Sembari masih melakukan penyelidikan kepolisian meminta masyarakat tak terlalu resah. Buka subuh itu, buka pintu ada barang kayak pocong gitu. Dan takutnya kan ada hal-hal yang tidak inginkan. Perasaannya samaan gimana? Setahu itu. Takut kan? Ya, kan kalau istri kan takut kalau perempuan. Resah berarti, Pak G? Sering nggak di sini, Pak? Nah, baru ini aja. Tapi yang blok seberang kanal. Banyak? Banyak. Yang tadi bentuknya pocong mau benar apa? Ya, pocong itu, Pak. Tain putih. Tain putih aja? Ada isinya? Isinya itu kayak daun telur sama jerung purut sama jarak itu. Seluruhnya di apa yang itu pocongnya? Di buka kan dibakar di barang desa itu, Pak. Kok jenang nggak, Pak? Ya, itu, Pak. Nah, tadi pagi-pagi langsung ke rumah, Pak. Kasih tahu, Pak. Kalau tadi malam ada pocong. Ya, berupa apa itu? Daun. Dan jarak ada apa itu? Suruh. Suruh. Ada jerung purut, Pak. Ini kan jadi seperti pocong mah itu, Pak. Tiga, Pak. Tapi keci-keci, Pak. Lepas itu saya kasih tahu posek dan kuramil. Sepakatan ini ising-ising aja, Pak. Ising-ising. Tapi hubungan itu, Pak. Terus kalau sepakatan dibakar, Pak. Banyak yang diterrorin, Pak. Tidak, ya. Taksinya empat orang, Pak. Empat orang? Ya. Itu dalam waktu semalam atau? Ya, pindah-pindah, Pak. Ya. Bukan malam ini aja? Bukan. Sudah lama? Ya. Tidak. Masih. Sekiranya sepuluh hari, ya. Oh, sepuluh hari yang harus. Siap. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.